jangan lupa subscribe dan like dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari masakan desa selamat menyaksikan video dari masakan desa selamat menikmati terima kasih nah kalau adonannya ini tadi dari 500 gram tepung terigu kemudian ditambah dengan 2 sendok makan tepung napioka terus dikasih garam secukupnya vanili kalau suka kemudian ini tadi pakai air biasa bukan air santan karena biasanya kalau air santan nanti kue nya bisa cepat basi jadi ini tadi pakai air biasa saja biar agak lama atau awet nah biasanya kalau pakai air biasa itu bisa tahan tahan cukup lama ya daripada pakai santan kalau santannya kelapa kelapa setengah tua yang sudah kita parut kita kasih gula putih sama daun pandan dikasih air sedikit terus kita masak sampai matang nah inilah dadar gulung tahan basi siap disajikan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba